Google Scholar Sekali lagi minimal mahasiswa punya Google Scholar Anda bisa cek Google Scholarnya Fajar Junaidi seperti apa Cari aja setelah ini Google Scholar Fajar Junaidi Jadi kalau teman-teman ingin tahu dosen teman-teman itu karyanya apa Cari aja di Google Scholar Nanti ketemunya juga di jurnal-jurnal Oke kajian pustaka Gunakan buku atau jurnal Yang memuat teori-teori yang relevan Dan usahakan yang umurnya 10 tahun Oke artinya baru Nah ini tampilan di OJS Saya sebagai admin ya Ini admin Oke passwordnya rahasia Mas mbak teman-teman Kami di jurnal audiens saat ini Sudah punya tabungan kiriman dari mahasiswa UMJ Maupun di luar UMJ Mayoritas mahasiswa komunikasi Itu 90% mahasiswa komunikasi Dari tugas kuliah saya kemarin Jadi UK terakhir saya itu Mahasiswa wajib menunjukkan bukti submit Tapi sebelum mahasiswa submit Harus di ACC oleh dosen Dalam hal ini saya Oke Nah kami punya 32 naskah dari teman-teman mahasiswa Padahal semester ini mata kuliah itu keluar lagi Ada 3 kelas yang ikut Ada 3 kelas yang ikut Katakanlah 1 kelas itu 30 aja deh Nggak usah patuh 30 Ada 90 mahasiswa 90 nanti kalau dibagi dalam 3 kelompok Dan kalau dikasih kelompok itu 3 orang penulis 90 bagi 3 Semester ini yang akan berjalan ke depan ini Kami akan punya Punya naskah baru lagi dari mahasiswa kami Di komunikasi itu adalah 30 naskah Belum lagi Belum lagi dari yang skripsi Belum lagi dari dosen Belum lagi dari pihak luar Jadi meskipun ini untuk mahasiswa Dosen pun boleh Orang luar juga boleh Kebetulan kami punya 2 jurnal Satu lagi namanya Komunikator itu sudah berbahasa Inggris Dan Sinta 2 Memang levelnya Kita buat 2 level Kami memang sengaja main 2 level Jadi ada jurnal yang peringkatnya tinggi Dan ada yang jadi satelitnya Nah audien ini jadi satelit Terutama untuk belajarnya teman-teman mahasiswa Biar mahasiswa itu ngerti Apa itu OJS Bagaimana submit di jurnal Nah ini publikasi terbaru saya Dimuat di jurnalnya Umsu Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nomor 7 Ini saya tulis dengan mahasiswa bimbingan saya To be fair To be fair Kalau saya nulis dengan mahasiswa Saya tidak mau nunut nama Tapi saya ikut mengerjakan Ikut mengerjakan Jadi sebagian yang analisis saya Sebagian yang analisis mahasiswa Itulah yang disebut sebagai kolaborasi Jadi dan ketika yang submit mahasiswa Yang submit mahasiswa Tapi mahasiswa ngasihkan passwordnya ke saya juga Jadi kalau ada proses review Kami bisa mereviewnya bareng-bareng Jadi gini Tahap mengirim artikel di jurnal itu adalah Kita submit Oke Ini ekosistemnya ya Kita submit Nanti akan dibuka oleh editor Editor Nah kepalanya editor itu namanya editor in chief Kayak saya ini editor in chief Nah terus Nanti dari editor ditentukan Artikel ini layak didistribusikan kepada reviewer atau tidak Reviewernya itu adalah orang yang melakukan review Kalau sesuai tidak sesuai template Penulisannya banyak salah Tidak sesuai template Penulisannya banyak salah Tidak sesuai dengan panduan Pasti langsung ditolak di meja editor Tidak sampai dikirim ke reviewer Jadi langsung ditolak di tahap awal Itu ya clear ya Jadi teman-teman itu yang harus teman-teman pahami Harus teman-teman pahami Nah kemudian dari reviewer akan direview Nah reviewer akan mengembalikan reviewnya itu melalui OJS online jurnal sistemnya Masuk ke email teman-teman Masuk ke email teman-teman Nah Anda wajib mekoreksi Kalau ingin dimuat Kayak artikel yang saya mau di Artikel saya mau di jurnal interaksi ini Di Perimutasi Muhammadiyah Sumatra ini Revisinya sampai 5 kali Dan yang merevisi juga saya dengan mahasiswa Karena saya ingin Ya dosen dan mahasiswa itu harusnya adalah kolaborasi Nah ini teman-teman Teman-teman bisa cek di sini Linknya ada Saya sudah kasih PDF-nya Silahkan nanti dibuka linknya Ini hasil kolaborasi Nah ini artikel saya yang sebelumnya terbit Akhir tahun 2020 Yang paling bawah Nomor 2 dari Barah University student behavior In searching and disseminating COVID-19 online information Nah yang saya lakukan dalam penelitian ini sebenarnya sederhana saja Saya bagi kuisioner Saya bagi kuisioner melalui Google Form Google Form Ya kemudian kebalik Ya kemudian saya olah datanya Jadi penelitiannya cuma satu bulan saja Satu bulan jadi artikel Sinta 2 berbahasa Inggris Isunya tentang COVID-19 Oke sekarang kan eranya big data Penelitian itu kan sekarang mudah banget Data bisa diolah dengan aplikasi Challenge-nya sekarang adalah Menafsirkan data Sekali lagi challenge-nya adalah Menafsirkan data Teman-teman bisa Klik di sini Oke Di jurnalnya ASPICOM itu Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Yang kebetulan saya wakil sekjen Dan kami punya 350 member Prodi se-Indonesia Termasuk Prodi KPI pun menjadi bagian dari member kami Prodi dakwah juga Nah bisa link di sini Oke Nah next Nah sekarang mari kita mulai Nah karena saya kalau di jurnal Apa Audience itu adalah admin Saya akan kasih contoh di jurnal yang lain Yaitu jurnal interaksi Jurnalnya umsu Nah biasanya jurnal itu suka memamerkan Sertifikatnya ini Namanya Sinta Kalau kami audiens ini belum punya peringkat Sinta Karena baru terbit dua kali Nanti waktu perebitan keempat Jadi akhir tahun 2021 Akan kami ajukan Sinta Kami punya yang Sinta 2 Yang namanya tadi Sorry Komunikator Teman-teman coba lihat di sini Nah di pojok kanan atas Di sampingnya sertifikat Di sampingnya additional menu Ada kata new submission Jadi yang Anda lakukan pertama Download template-nya Artikelnya ditulis di situ Ya kalau deskripsi diringkas Ringkasannya skripsi dipindah sesuai dengan format Tapi ya jangan panjang-panjang Oke Kemudian Citasinya dengan menggunakan Mendeley Zotero Atau end note Pakai aplikasi Kemudian klik ini New submission Klik new submission Sudah Anda klik new submission Nah Nanti klik new submission Oh ya Maaf Untuk Yang pertama Pertama Kalau belum punya Belum punya akun Anda harus daftar di akunnya dulu Dan daftarnya penting Nanti ngisi nama identitas Yang paling akhir daftar sebagai Reader dan write Autor Reader dan autor Autornya di klik Kalau autornya tidak Anda klik Anda tidak bisa Submit Oke Autornya di klik Sekali lagi Kemudian new submission Sudah dikirim saja Kan kita sudah sesuai dengan template Dikirim Ngikutin saja Mudah banget Kayak Membuat email itu saja Nah Ini yang harus teman-teman siap Harus Anda siap Anda teman-teman harus siap Untuk merevisi berkali-kali Contoh misalnya Saya nulis di sebuah jurnal Jurnal komunikasi global Itu di universitas Apa Siahkuala Banda Aceh Padahal jurnalnya itu Sinta 4 Revisinya sampai 5 kali Saya nulis di jurnalnya Unitomo Surabaya Sinta 2 Itu revisinya sampai 7 kali Revisi 7 kali Terus Oh ya Di jurnal itu ada namanya Publication fee Publication fee Biaya publikasi Jadi bukan kita yang dibayar Tapi malah kita yang Membayar Jurnal-jurnal Skopus itu Kayak saya pernah ngirim di Malaysia Jurnal Skopus itu Publication fee-nya adalah 11 juta Jadi saya bayar ke Ke Malaysia Agar artikel saya publis 11 juta Tapi bayarnya itu Setelah dinyatakan Diterima Jadi bukan di awal Bukan di awal ya Kalau kita dinyatakan Diterima oleh reviewer Editornya akan ngabari Kalau Anda ingin terbit Anda harus membayar sekian Nah itu sudah ada Sekali lagi sudah ada Di sisi kanan Lihat menu Publication fee Tapi ada jurnal yang gratisan Kayak Audience ini gratis Anda kirim ke sini Tidak usah bayar publication fee Jurnal-jurnal nasional itu Publication fee-nya Paling antara 300 ribu Sampai 2 juta Setengah Oke itu namanya Publication fee Makanya saya bilang tadi Lapangan pekerjaan yang terbuka Bagi teman-teman itu adalah Jadi jurnal Manager Next Ini yang harus dilakukan Harus yang teman-teman lakukan adalah Ngisi Teman-teman harus rajin baca Jurnal Teman-teman harus rajin baca jurnal Oke Ingat Jurnal itu mensyaratkan Ingat Jurnal itu mensyaratkan jumlah minimum Referensi Jumlah minimum referensi Kayak audiens yang saya matuh tadi Syarat minimalnya adalah 60 Sorry 15 artikel 60 persen dari jurnal Kalau Anda Artikelnya Sorry Daftar pustakanya cuman 14 Pasti tak tolak Kalau saya loh ya Pasti tak tolak Saya saklek kalau dalam kayak gini Karena kepentingannya apa? Akreditasi Nah Yang kedua Di pendahuluan Yang saya tadi sudah matur di awal Teman-teman harus menjelaskan Tentang penelitian terdahulu Dan ini bisa dicari di Jurnal-jurnal Makanya kalau Saya ngajar di kelas Saya sudah Ngajari mahasiswa dari awal Ini loh manfaat jurnal Untuk penelitian terdahulu Dan Saya selalu bilang ke mahasiswa Mahasiswa itu Yang wajib di laptopnya Sekarang adalah Harus ada aplikasi Entah itu Mendeley EndNote Atau Zotero Kalau Anda enggak seperti itu Anda belum kopah Menjadi mahasiswa Oke jadi sekarang Setelah ini segera Install aplikasi Mendeley Cara menggunakannya Bisa dipelajari Banyak di Youtube Cara menggunakannya Mudah banget Mudah banget Jadi Anda enggak Kalau pakai Ngutip itu kan ada Tiga cara Satu Kutip manual Ditulis Diketik Dua pakai menu Yang ada di Buat Masih masukin Satu persatu Tiga Menu otomatis Tinggal di klik Muncul di daftar Pustaka Itu namanya Pakai aplikasi Oke Dan teman-teman Sebagai generasi milenial Harusnya lebih aware Dalam isu seperti ini Dibandingkan saya Yang generasi tua Oke Jangan sampai Saya lebih tahu Dibandingkan panjeningan Yang Pertanyaan penelitian Muncul di bagian akhir ini Jadi kalau Anda Memindah dari skripsi Nah ini yang dilakukan Pendahuluannya Dilakukan Kerangka teori Gunakan buku terbaru Kalau bukunya jadul Mesti ditolak Mesti ditolak Metode Jelaskan metode Dengan ringkas Dan operationable Dijelaskan dengan ringkas Dan operationable Oke Metode Sorry Keulang Pembahasan Jelaskan temuan Teman-teman Yang itu menjawab Rumusan masalah Menjawab rumusan masalah Dan rujuk literatur Rujuk literatur Buku atau jurnal Lebih baik Lebih baik Kalau Anda ingin lolos Pakai tahu ekosistemnya Pakai tahu ekosistemnya Resimnya sekarang Resim akademik sekarang Ekosistem akademik sekarang Adalah citasi Sekali lagi Ekosistem sekarang Adalah citasi Semakin tinggi citasinya Maka peringkat universitas Itu semakin tinggi Sekali lagi Semakin tinggi citasi Terhadap jurnal Diterbitkan universitas itu Maka peringkat program studi Dan universitasnya Semakin tinggi Jadi kalau saya ngajar Kemahasiswa Saya selalu bilang Lebih baik Anda mengutip Teman-teman mengutip Penelitianya sesama Dosen UMJ Atau kakak kelas Anda Seperti yang dimuat Di jurnal audiens ini Daripada mengutip Orang lain Kalau nggak ada Di internal UMJ Baru kutip dari luar Oke Nah itu yang Yang kami lakukan Anda bisa cek Meski saya nggak pernah maksa Saya nggak pernah maksa Tapi alhamdulillah Google Scholar saya Termasuk 20 besar di UMJ Nah Yang terakhir Menjawab penelitian Dan ini tidak lagi mengutip Hasil itu adalah Statement kita Hasil itu adalah Statement dari kita Yang terakhir Ini Penting Gunakan aplikasi Mendeley Atau Zetero Untuk citasi Hari gini Kalau masih pakai manual Ngenes saya Serius Ngenes Saya kalau ngelihat mahasiswa Masih nulis manual itu Saya bilang Ya Allah mas Mbak Jendengan itu generasi milenial Masa kalah dengan Generasi dinosaurus Seperti saya Yang terakhir Penting Karena selalu ada Cek turnitin Biasanya 20% Kalian turnitinnya Biar tidak Biar tidak Kena turnitin Cara paling mudah Apa? Lakukan para fase Kalau Anda ingin Lolos turnitin Saya kasih tahu triknya Mumpung Jendengan ketemu Tapi Ini nggak usah Disir di luar Tapi kalau mau disir Juga mumpung Caranya adalah Gunakan Buku-buku Berbahasa Inggris Indonesia Arab Spanyol Rusia Cino Dan sebagainya Cina Dan sebagainya Oke Teman-teman Gunakan literatur Berbahasa Inggris Kemudian literatur Berbahasa Inggris itu Bahasa Tiongho Bahasa Arab Bahasa Spanyol Dan sebagainya Itu Itu Teman-teman Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Jadi dari jurnal-jurnal asing Pasti lolos Turnitin Pasti lolos Karena otomatis Ketika menerjemahkan Anda melakukan Para Prase Gitu Oke Artinya meskipun Pakai Mendeley Zotero Atau Enut Ya kita juga harus Memparaprasenya Tidak asal mutip aja Karena jendengah nanti Bisa Bisa kena di Turnitin Test Turnitin Oleh editor Nah demikian Provokasi dari saya Saya sukanya Memprovokasi aja Semoga provokasi Saya ini Bermanfaat Untuk teman-teman Mahasiswa Di program Studi Komunikasi Dan penyiaran Islam Dan ingat Yang saya matur Tadi di awal Saya di sumuran Teman-teman saja Sudah nulis di jurnal Waktu itu Saya gak punya komputer Kalau ketik harus ke Rental komputer Teman-teman Sudah saya yakin Hampir semua punya laptop Kalau gak ada laptop Ketik di HP Aja bisa Sekarang Ya kan Maka seharusnya Lebih produktif Dibandingkan Saya ini Begitu Mbak Dila Dan teman-teman Semua Presentasi Dari Saya Saya kembalikan Kepada Mbak Dila Terima kasih Mas Kün Selanjutnya Teman-teman Silahkan nih Jika ada yang Ingin didiskusikan Atau mungkin Beberapa teman-teman Di sini saya yakin Sudah ada yang Mulai Buka jurnal Jurnal atau mulai Kemarin ada beberapa Yang sudah registrasi Dan Menulis Jurnal Menulis artikel Di beberapa Jurnal Silahkan teman-teman Sudah kemarin nih Ada Silahkan Klik isi Yang berkebun Silahkan teman-teman Postletnya tadi Tidak tertayang ya Mas Tertayang Mas Ini Saya coba Dua Cuman Gerakannya Yang tadi Kurang positif Sudah saya ambil Ini Saya ambil Ali Terus Sudah jalan Siap Kalau Apa Kalau Menghentikan Sears screennya Dengan menu apa ini Langsung stop Presenting Dari admin Saya bisa Karena saya admin Saya bisa Nah oke Siap Mas Jim mungkin Ini kan kalau teman-teman Di KP itu Tidak dari awal Menulis jurnal Tapi dari skripsi Yang panjang itu Kemudian Ditulis Ditulis ke artis Kalau mungkin Diberi tipsnya Mas Mungkin Dari setebal itu Jadi Berubah Paling tidak 20 Sampai Tidak sampai 20 halaman itu Seperti apa Oke Kalau saran saya Karena dari skripsi Itu tebal Anda bisa Memecahnya menjadi Beberapa Atau cukup Satu saja Cukup satu saja Oke Yang Anda lakukan adalah Yang Anda lakukan adalah Copy paste Cut Sorry Cut paste Cut paste Ke template Cut paste Ke template Yang pasti daftar pustakanya Harus Harus Daftar pustaka yang Dikutip saja Di format jurnal Daftar pustaka saja Yang Dikutip di Jurnal Oke Atau Atau teman-teman Pecah menjadi beberapa Contoh misalnya Disertasi saya Disertasi saya itu Tentang Bonek Persebaya Dan Jawapos Oke Disertasi saya tentang Cepak bola Dan pens Pens culture Dan media Saya memecahnya menjadi Empat artikel Empat artikel Dan saya kirim ke jurnal Dan tidak ada redundansi Disitu Tidak ada pengulangan Disitu Karena misalnya Kayak gini ya Gambaran umum Kan panjang Teorinya juga panjang Ya kan Saya pilih-pilih Gitu Gitu teman-teman Oke Jadi Menyambung dari Budila tadi Caranya adalah Tinggal di cut Cut paste aja Di cut paste Ke template-nya Template-nya Oke Nah usahakan Kalau teman-teman Pengen Ada niat Inamat Malubi niat Untuk Dimuat Usahakan Mengutip Dari jurnal Yang teman-teman tuju Jadi misalnya Pas deskripsi itu Belum dikutip Nah Ditambahin aja Ketika pas ngirim Misalnya sebagai penelitian Terdahulu Mengapa? Karena editor jurnal Itu seneng banget Kalau dia dikutip Itu teman-teman Oke Gitu ya Teman-teman Ada beberapa Tips-tips tadi Dari Mas Jangan lupa Kalau teman-teman Selama ini Belum mengutip Artikel di dalam Jurnal yang dituju Paling tidak Jika dimasukkan Ada persentase Nggak sih Mas Kira-kira berapa Persen artikel-artikel Dari jurnal tersebut Terus Kira-kira dari Tahun berapa Sampai berapa Yang Bisa Untuk dikutip Seperti ini Oke Sebenarnya Tidak ada Tidak ada Apa ya Batasan untuk Berapa artikel Minimal Satu artikel Dari jurnal tersebut Mengapa? Karena jurnal tersebut Berkepentingan Agar Dia di Dikutip Agar dia di Bukan dikutip Agar citasi dia naik Agar citasi dia Naik Betul Tuh Taman-taman Ya Betul Kemarin ada beberapa Yang sudah Menulis Skripsinya sudah selesai Sudah ujian juga Sudah dapat Jurnalnya belum Teman-teman Ini coba Saya cek Siapa ya Mungkin ada yang punya pengalaman Bu Bu Dila Mau nanya Oke Silahkan Ini Nggak Maksudnya Yang untuk UMB ini Untuk Ngesubjectnya itu Apakah harus Di tempat yang sudah dituju Di misalnya Jurnal audiens Atau boleh ke tempat yang lain Dan setiap tempat itu Maksudnya Untuk Apa namanya Templatenya berbeda-beda Atau Biasanya sama Misalnya Komunikasi Begitu aja Standarnya Ada nasionalnya Atau internasionalnya Atau gimana Setiap tempat Upload Apa tadi kan banyak ya Kayak misalnya Ada audiens jurnal Ada Apa tadi Saya kemarin Kirim sama Bu Apa Bu Halifah itu Ada juga Nah itu Apakah berbeda-beda Setiap tempat itu Templatenya Seperti itu Dan kalau untuk yang kita ini Ngeserinya kemana gitu Kan banyak tuh Seperti itu Kalau untuk kebijakan Kebijakan memang Bebas ya Selama ini kita belum punya Tidak ada ketentuan Harus di jurnal mana Jurnal mana Yang penting jurnalnya itu Sesuai dengan Keilmuan Tentu saja Kalau teman-teman yang komunikasi Jurnal-jurnal yang Komunikasi Tapi kalau untuk teman-teman Di sini kan ada dua konsentrasi Ada teman-teman yang Jurnalnya counseling Atau psikologi Carilah yang dekat-dekat Keilmuan Entah jurnal counseling Atau jurnal Psikologi Atau Biasanya teman-teman Ada yang tema-tema dakwah Ya ada juga Jurnal-jurnal Dengan tema-tema Dakwah Terutama jurnal yang di UIN-UIN Seperti ini Jadi ada Beberapa pilihan ya Kalau teman-teman KPI bisa di jurnal dakwah Yang memang dari UIN Kemudian yang komunikasi Yang komunikasi Ilmu komunikasi yang biasa Kemudian ada yang psikologi Ada yang jurnal-jurnal Konsoling Kemudian template Seperti yang Mas Jim sampaikan tadi Templatenya ya beda-beda Jadi teman-teman harus Registrasi dulu ke jurnalnya Kemudian cari Pertama kali tadi ya Mas Jim ya Cari dulu templatenya Karena template Biasanya beda ya Mas Jim ya Oke saya Membantu Apa menyambung aja ya Manjung dari Ibu Dila tadi Teman-teman Tentu saja Template dari masing-masing Jurnal itu Beda Meskipun polanya Sebenarnya hampir sama Setelah di polanya Itu hampir sama Tapi templatenya beda Mengapa templatenya beda Karena setiap jurnal Itu selalu di atas Ada nama jurnalnya Di template Karena apa Ini saya ceritain ekosistem ya Nanti Layouter jurnal Itu akan lebih mudah kerjanya Karena sudah ada Sesuai dengan layout Jadi ketika kita masukin Di Apa namanya Di template Itu nanti tinggal Kalau sudah diterima Oleh Layouter Tinggal di PDF Karena jahat jadi Terus di Muat Mungkin Yang lain Tinggal nambahin halaman Diadakan oleh Editor Tapi setiap jurnal Esensinya Pasti beda Meskipun polanya sama Pola sama itu Maksudnya Mesti judul Nama penulis Institusi Email Abstrak Kata kunci Pendahuluan Kajian literatur Dari semiring Atau kerangka teori Kemudian metode Pembahasan Hasil Referensi Atau daftar Pustaka Begitu Bajilah dan teman-teman Sama ini mas Biasanya untuk prosentase Kan biasanya Kadang-kadang teman-teman Suka nulis Pendahuluannya yang terlalu banyak Kemudian kerangka teorinya Terus Sampai bawah kan Biasanya polanya Selalu sama Kira-kira ada Ketentuannya gak mas Yang biasanya Prosentase yang paling besar itu apa? Oke Terima kasih Jadi kurang lebih ketentuannya ya Pendahuluan itu Jangan sampai lebih dari 20% Secara keseluruhan 20% itu adalah pendahuluan Oke 10 sampai 15% itu Sorry 15 sampai 20% pendahuluan 15 sampai 20% itu adalah Selanjutnya Kajian literatur 10 sampai 15% adalah Apa namanya Metode penelitian Terus kemudian Hasil itu 5% Hasil 5% Sisanya Kurang lebihnya adalah 40 sampai 50% itu adalah Pembahasan Pembahasan Jadi kalau dari skripsi itu Bisa dipecah ke 2 Jurnal Kalau jenisnya Meliti 2 objek misalnya Misalnya dakwah di Muhammadiyah Kota Gede Dan dakwah di Muhammadiyah Kauman Misalnya Karena ada 2 Atau teman-teman meliti Tentang medianya Muhammadiyah Satu meliti suara Muhammadiyah Juhan meliti tentang Rahma ID Atau IB Times Kan ada 2 nih Atau ada 3 Bisa dipecah jadi 3 Itu Temuannya kan pasti beda-beda Jadi intinya Kalau nulis di jurnal itu Nggak boleh suka Berbahasa basi To the point Berbahasa basi itu Contohnya gini loh ya Di perdaulan itu nulis Penelitian yang terdaulian Dilakukan oleh Rati Dila Berjudul Titik-titik-titik Dimuat dalam jurnal Titik-titik Itu nggak perlu Cukup penelitian yang Terdahulu dilakukan oleh Rati Dila Dalam kurung Pounderbitnya Kan nanti Sejadah didaftar Pustaka Begitu Bapak Dila Dan teman-teman Gitu teman-teman Pikir gitu ya Baik Bu Terima kasih Silahkan teman-teman yang lain Yang sekarang sedang berproses Menulis artikel jurnal Monggo Mau tanya Pak Kita dengar sosial ya Bu Silahkan Ini Pak Mau tanya Kalau misalkan kita Memacah jurnal gitu kan Misalkan ada 2 Objek titik yang kita petiti Nah itu apakah Dari pendahuluan Dan lain sebagian itu sama Atau mungkin dibedakan Bikian Pak Gimana mas Gimana Kurang jelas Suaranya putus-putus Halo Kalau misalkan Skripsi kita itu Mau kita pecah Dijadikan 2 jurnal Itu Untuk di pendahuluan Itu sama Atau harus Oh beda aja mas Pendahulannya beda Jadi Jangan dibuat sama Makanya saya tadikan Bilangnya cut paste Bukan copy paste Karena nanti takutnya Kalau dianggap sebagai Apa Double publication Mungkin pun hasilnya beda Yang kedua Nanti turnitinnya Turnitin artikel yang kedua Akan susah Karena pasti sudah Kemakan oleh Yang pertama Jadi di paraprasa aja Padawala ini tetap Baru sebeda Makanya dipilih-pilih aja Oke Siap Terima kasih Sampai 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 Masih ada lagi Teman-teman Ada yang kesulitan Mungkin Ada yang sudah pernah Submit ke jurnal Bisa cerita Nah yang disini Ada yang sudah pernah Submit Ada yang pernah Submit Ada enggak Kayaknya belum Ini masih Anak baru Semua ini Di jurnal Di jurnal Sudah tua di kampusnya Tapi baru di jurnal Memang ya Nggak tahu Ya semoga nanti Kebijakan Kedepan kita Scriptingnya Nggak panjang lagi Ya teman-teman Masih sedang Dibahas Kalau di komunikasi Sudah ya Masin ya Sudah Yang di kelas saya Dari semester 4 Karena tugas kuliah Jadi ini dari tugas kuliah Prinsipnya Sederhana Daripada tugas kuliah Dibuang di tempat Sampah Kan harus menghasilkan Kalau aku tanya Mbak Dila dulu Tahun Berapa ya 2010 ya 2010 Buku Eh 2009 ya 2010 Judul bukunya Polonisasi media televisi Covernya warna merah Jadi kalau saya itu punya Perspektif teman-teman Karya mahasiswa itu Harus diapresiasi Kayak kemarin Karena corona ini Ya larinya ke media digital Jadi Ini ditulis dalam kondisi Pandemi corona semester kemarin Bayangkan Di tengah-tengah kuliah Ada corona Covid Masih bisa menghasilkan Karya Seperti ini Oke Ini ada Api Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tigi Muhammadiyah Apiliasinya Mohon gak silahkan Saya kasih beberapa Link Artikel jurnal Silahkan diunduh Mungkin bisa dijadikan Referensi Atau Salah satu panduan Bangga mas Mbak semua silahkan Oke silahkan Ini sebenarnya Mahasiswanya kemarin Yang diajar Mas Jun Etika profesi Yang Iya yang kirim Media online ya Ini ya Semuanya Terima kasih Terima kasih Pak kirim ini Sambil dikepertanyaan Saya akan mengirimi Beberapa link Yang saya cerita Dari Disertasi itu Bagaimana Memecah Disertasi Ya kan Bersama Bersama Kek skripsi Itu Wawan 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 mau dikirim Kemana Wawan Kemarin Wawan Sama Pak Imam Wawan Kalau Saya boleh usul Teman-teman Kemudian Jeningan Dari awal Sudah menentukan Jurnal Jurnal Apa yang Tidak Dituju Dan mulai Mendonat Sebanyak-banyaknya Artikel dari jurnal Tersebut Dimanfaatkan Untuk Penelitian Terjahulu Minimal Tercitasi Minimal Ada Banyak kok Yang saya kasih Di menu chat Itu kan Sangat Banyak Banyak Jadi Silahkan Tujuan Tujuan Itu dari Antong LC LC Dikencingin Suaranya LC Sudah Dengaran Kutus Kutus Coba Agak Nyaringin Dikit Suaranya Ini Yang Terakhir Saya Ambil Contoh Saya Ketemur Tahu Menu chat Mana Ini Penelitian Kami Tentang Mojo Mojo D.co Sampai Mojo Siap Oke LC Gimana LC Jelas Sebelum Suaranya Ya Udah Tentang 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 Film Dan itu Di Deskripsi Di bagian Pesan Itu ada Beberapa tabel Yang Sin film Yang Diteliti Nah Yang 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 Ditanyain Yang Saya Jurnal-jurnal Amikom Itu Jarang Ada Memasukin Apa Tabel Di dalam Jurnal Itu Tapi Itu Kan Banyak Sin Yang Membingungkan Ada Misalnya Saya Punya 15 Sin Yang Diteliti Nah Kan Itu Ada Maksimal Lembar Halaman Maksimalnya 25 Halaman Saya Bingungin Maksimal Sin Ke Jurnal Soalnya Antara 15 Sin Itu Kan Penting Semua Di Dalam Skripsinya Kalau Menurut Mas Jun Gimana Baiknya Mas Jun Oke Terima Terima kasih Untuk Pertanyaannya Kalau Menurut Saya Apa Namanya Kalau Misalnya Kita Tabelnya Terlalu Banyak Mau Tetap Harus Dikurangi Karena Kalau Ke Jurnal Sangat Mungkin 15 Tabel Itu Saya Yakin Kalau Saya Pun Sebagai Reviewer Apalagi Editor Akan Penolah Itu Kan Editor Jurnal Harus Mikir Masalah Layout Dan Kenyamanan Pembaca Juga Kalau Saran Saya Dikurangi Jumlahnya Yang Yang kedua Tabelnya Harus Sesuai Dengan Tabel Di Template Kalau Template Menyaratkan Seperti Apa Yaudah Ikutin Aja Kecederungan Ya Ini Kecederah Ecosystem Editor Jurnal Sekarang Saklek 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 Itu Artinya Apa Ya Gini Gini Gitu Gak Bisa Ditawar Apalagi Yang Citanya Tinggi Gitu Ini Saya Bukain Ya Contoh Ini Ini Kan Gajinya Sama Seperti Jelengan Ya Kan Foto Foto Yang Foto 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 Juga Tidak Banyak Foto 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 Ini Ini kan Tabel 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 Dia Sesuaikan Kelihatan Gak Belum Belum Kelihatan Gak Masih Belum Layar Belum Kelihatan Ya Pansi Kelihatan Belum 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 Biar kelihatan caranya gimana Kameranya sudah on belum Sudah on Kamera saya Nah ini sudah on Ya siap Sudah kelihatan Oke Ini misalnya Ini Tabelnya Tabelnya Sesuaikan Dengan Template Terus Gambar Ini tabel Ini kan tabel Gaya jurnal Banget Jurnal Biasanya Tabelnya Seperti ini Gak ada Garis Di pinggirnya Hampir Semua jurnal Seperti itu Di template Di atas kan ada Nama jurnal Dan sebagainya Terus ada garisnya Ini kan sudah ada Di template semua Yang sangat administratif Begitu Silahkan Kalau ada yang lain Oke gitu Elsie Jadi kita Pilih-pilih lagi ya Dari 15 Tim itu Atau malah Bisa jadi 2 artikel Atau 3 artikel Gitu mas Bin ya Siap Oke Masih ada lagi Teman-teman Silahkan Oke Siapa ini yang Sudah ya Oke Assalamualaikum 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 Saya mau bertanya Kalau Misalkan Bedanya Proceeding Sama jurnal Itu yang Gimana ya Oke Pertanyaan Bagus Terima kasih Proceeding itu Adalah kumpulan Artikel Yang diterbitkan Setelah konferensi Kayak lagi Proceeding itu Diterbitkan Setelah sebuah Konferensi Atau seminar Isinya adalah Kumpulan makalah Oke Proceeding itu Proceeding itu Tidak punya volume Proceeding itu Tidak punya volume Kalau jurnal Itu punya volume Oke Karena jurnal Terbitnya rutin Kalau proceeding Terbitnya Hanya setelah conference Kalau conference-nya Sekali Ya dia hanya sekali Kalau ton depan ada Ya sudah Bukan bagian Dari volume-nya lagi Gitu Clear Yang selanjutnya Proceeding itu Biasanya Tapi baru Proceeding tetap Melalui proses review Proses review yang lebih keras Lebih keras dan lebih ketat Itu di jurnal Bukan di proceeding Mengapa Di jurnal Kalau di proceeding Itu masuk ke editor Reviewer Udah bisa langsung terbit Tapi kalau jurnal Biasanya semakin tinggi Peringkat citanya Mensharatkan Double Blind review Blind review Secara double Dua kali Begitu Ya terima kasih Oke selanjutnya Silakan Masih ada lagi Saya berharap teman-teman Tidak harus menunggu skripsi Bisa tulis di jurnal Ya kan Secepatnya Segera tulis di jurnal Kalau mau belajar dulu Cari yang Sintanya Belum punya Jadi jurnal-jurnal Kayak audiens Itu kan belum punya simpan Dan memang Dibujukan untuk Mahasiswa Mas Yun Kalau jurnal-jurnal Untuk mahasiswa yang lain Selain Audiens Itu Ada referensi Nggak mas Yun Maksudnya Bagaimana Selain jurnal-jurnal Biasanya kan Jurnal-jurnal Itu rata-rata Yang nulis Memang Ya kayak dosen-dosen Yang untuk mahasiswa Kan masih baru Audiens Yang lain Ada Setahu saya Setahu saya Hanya UMG Dan sekarang WAD Saya lupa nama jurnalnya Menyusul itu Tapi Setahu saya baru ada di UMG Yang benar-benar Mendedikasikan ini Sebagai Student jurnal Karena kami Sengaja Menyediakan jurnal ini Untuk memfasilitasi Mahasiswa berkarya Jadi kalau teman-teman KPI mau kirim Monggo aja Monggo aja Tapi yang tadi Saya tunjukin Sudah ada 32 naskah Dari mahasiswa Dan Mahasiswa kami Kalau jurnalnya terbit Selain kami Kasih versi file Juga kami Kasih versi cetaknya Gini Kan lumayan Buat portfolio Menyenangkan Bapak Ibu Menyenangkan Bapak Mamah Ayah Bunda Sama ini mas Biasanya teman-teman itu Banyak sekali Kajian-kajian Teks Tapi Atau mungkin Saya juga jarang ketemu Kira-kira jurnal Yang memang Fokus kajian-kajian Teks Film Seperti itu Ada gak mas Referensinya Sebenarnya banyak kok Banyak kok Kalau menurut saya Yang penting ya Apa Teman-teman Rajin Menulis di Sorry Rajin mendownload jurnal Jadi teman-teman akan tahu Oh jurnal itu kayak gini loh Dan Mohon maaf loh ya Mohon maaf belum tentu Semua artikel jurnal itu bagus loh ya Ya kan Kan tergantung proses review-nya juga Nanti Mbak Dila tak jadikan Reviewer aja di Audience Karena kami Reviewernya Reviewer kami Enggak ada yang disini ya Editor kami Mas Erwin dari Unisa Mas Ayu dari Mas Tilo Managing Managing jurnalnya Kemarin Mas Hasan Mas Hasan yang dulu Aktif di IMM Adik kelasnya Mbak Dila Satu angkatan mas Satu angkatan mas Satu angkatan ya Mas Hasan sekarang Keterima jadi dosen Di IIN Kudus IIN Kudus Salah satunya Karena Mas Hasan punya Portofolio Managing jurnal Nah sekarang Jadi managing jurnalnya Mbak Yuni Kolifah Yuni Mbak Yuni itu Angkatan 2014 Kalau gak salah Atau 2016 Baru Kemarin Jadi kami memang Di Audience itu Teman-teman Mengkader Mahasiswa Kalau jurnal Ingin Menjadi bagian Timnya Misalnya Mas boleh gak Saya jadi volunteer Di Audience itu Boleh banget Biar teman-teman Belajar Siapa tahu Besok Lulus Portofolio Jadi Jurnal Manager Itu teman-teman Itu teman-teman Semuanya Sudah satu bulan Sudah satu bulan Mudah Orang Mudbuster ini ceritain aja ya kebetulan saya ngajak di UMS ada yang punya teman di UMS gak? ada? belum punya atau punya salon jogging di sana teman-teman ada yang tahu? ada yang sudah tahu bagaimana format skripsi di UMS? belum belum tahu? oke tak ceritain ya jadi di UMS itu skripsi itu maksimal 20 halaman maksimal ditulis dalam format artikel jurnal ditulis dalam format artikel jurnal kalau mahasiswa itu bisa submit atas asisi dosen pembimbing sebelum ujian dia mendapat 10% poin dari 100% poin poin ujian skripsinya 40 1 sampai 4 itu adalah submit ke jurnal makanya jurnal kami audien itu banyak nerima tulisan dari UMS juga karena saya tahu ekosistemnya seperti itu makanya kalau teman-teman lihat mengapa UMS itu webometriknya tinggi dan sebagainya ya seperti itu dan bahkan di sana itu disaratkan di UMS itu disaratkan saat skripsi mahasiswa di daftar pustaka wajib wajib minimal mengutip satu jurnal atau satu dosen internal UMS makanya itu membuat pemeringkatan UMS tinggi karena mesin algoritmanya bekerja nah kami di prodi komunikasi juga agak meniru seperti itu jadi skripsi itu terbagi tiga skripsi boleh pilihan skripsi laporan penelitian yang seperti ini yang nanti masih harus menulis format jurnalnya dua skripsi karya skripsi karya program komunikasi yang terakhir skripsi format artikel jurnal yang tadi saya contohkan yang ditermuat di jurnal interaksi itu yang saya tulis bareng sama mahasiswa bagian dari kolaborasi dan itu adalah skripsinya mahasiswa jadi dia gak nulis tebal dia nulisnya dari awal adalah format tipis format artikel jurnal ujian proposalnya ya pendahuluan kerangka teori sampai metode proposalnya cuma lima halaman aja paling lima sampai tujuh halaman kan 20 halaman lainnya untuk pembahasan gitu teman-teman kan Muhammadiyah itu berkemajuan kita harus berkemajuan tidak boleh jumlah harus berani berubah ya kayak saya cerita ini membuat jurnal kayak gini ya kan jangan pernah kalau saya sih tidak pernah mengomot underestimate teman-teman mahasiswa selama kita memfasilitasi mendorong mahasiswa pasti bisa berkarya buktinya ini atau nanti kalau Mbak Dila silah ambil ke pro di komunikasi bisa dibuat koleksi di tak matur ke Mbak Siti nanti oh siap 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 begitu teman-teman ya sudah mulai terbakar nih semangatnya harus oke masih ada lagi tadi kayaknya ada yang angkat tangan deh siapa tadi nah jangan lupa teman-teman sebelum live ini di copy paste dulu ini jurnal-jurnal yang tadi disarankan Mas Cun linknya coba di klik kemudian dibaca dicari yang sesuai dengan judul yang sudah teman-teman kerjakan ya jadi nanti dari sini teman-teman sudah punya rancangan dari awal kira-kira yang mana yang di submit seperti itu oke memang sih tatarannya Mas Jim kalau teman-teman kan masih wajib submit tapi Mas Jim tadi bahwa diceritakan setelah submit itu kira-kira prosesnya tadi kan banyak revisi dan lain-lain butuh waktu berapa lama Masin untuk jurnal-jurnal yang biasa nih sebelum Sinta jadi apakah nanti mereka akan ngecek di emailnya atau mereka harus rajin-rajin buka jurnalnya untuk lihat apakah sudah di review atau belum atau masih masih menunggu atau seperti apa mungkin jadi kalau prosesnya itu bisa panjang ya bahkan bisa satu semester sendiri ya tergantung dari editor jurnalnya tapi sekarang jurnal yang peringkatnya Sinta pasti prosesnya cepat karena apa mereka jejak rekamnya secara digital di mesin yang namanya OJS itu selalu terikot dan itu dipakai untuk ngurus akreditasi jurnal yang namanya Sinta jadi sekarang gak ada lagi ceritanya itu lama untuk diproses kecuali kalau kita memang antriannya banyak antriannya banyak tapi biasanya kalau kami di komunikator audiens langsung kami proses setiap 2 minggu sekali di meja editor kalau gak layak langsung kita kembalikan kalau layak ke reviewer yang kita kasih tahu kami cukup ngetik di mesin OJS-nya nanti pengirim juga akan tahu dia email-nya jadi yang penting rajin dan ciritnya ngecek email maupun OJS sama aja sebenarnya sesuai email yang didaftarkan oke gitu ya teman-teman kadang-kadang karena wajib submit doang ini yang semester lalu ini udah hilang gak setelah submit gak pernah laporan lagi tepon udah terbit atau belum acara itu portfolio yang juga oke gitu ya teman-teman masih ada lagi teman-teman ingin didiskusikan mengenai mulai dari proses pemilihan ya pemilihan jurnal ini sudah banyak sekali pilihan-pilihan yang diberikan masjid teman-teman saya yakin ini udah punya judul masing-masing ya nanti dipilih yang cocok kira-kira jurnalnya yang mana seperti itu ini walaupun masjid ini terbahangnya komunikasi tapi teman-teman yang konseling ya disini kan ada yang konseling atau yang psikologi tentu saja rata-rata jurnal tadi seperti yang disampaikan masjid hampir sama ya model-modelnya OJS-nya itu sama OJS-nya seperti itu semuanya membedakan mungkin nama jurnalnya saja jadi nanti teman-teman sama prosesnya pertama ngecek jurnalnya apa terus dicek OJS-nya terus registrasi download template-nya dimasukkan ke template disesuaikan seperti itu oke masih ada lagi tidak teman-teman sudah cukup tercerahkan ini insyaallah insyaallah pusing kalau sorry teman-teman yang sudah punya mandolin siapa saya install mandolin saya masih manual pak saya sudah pak ini jenengan manual mesti pusing serius nge-nes 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 cari sorry ya kalau jenengan manual mesti capek mas kalau tidak usah nuluh barter pustaka karena dia otomatis terpulis jadi semua di-download aja di-download semua jurnal nanti mandolin akan cari sendiri lebih kok buat kita serius oh iya pak tadi maksimal halaman tuh 20 pak ya tapi iya betul lebih satu kata itu aja sudah tertolak pasti ya pasti tertolak lebih halaman bukan kata lebih halaman jadi 21 aja tertolak itu untuk semuanya atau beberapa ini aja pak secara umum secara umum itu akan seperti itu secara umum karena pasti menganggap penulisnya tidak melihat aturan kan kasarannya sih butuh soko gitu kan oke siap cukup cukup sudah ya teman-teman jangan lupa sebelum teman-teman jangan lupa di copy paste dulu yang sudah di-share dengan masjid agar jadi referensi teman-teman sekali lagi jangan lupa di linknya mau di-click mau di-copy paste terserah yang penting teman-teman harus simpan link yang ada di dalam conversation di MSB ini jangan sampai terlewat begitu saja karena saya yakin teman-teman pasti nanti ke depan akan sangat butuh karena sekarang teman-teman di KPI mulai dari semester dua semester yang lalu sudah wajib submit di jurnal seperti itu nah terima kasih banyak mas Jun atas sharing informasinya mengenai jurnal ini memang kalau di-copy terutama teman-teman mahasiswa masih merupakan hal yang baru insya Allah ke depannya kita akan terus sosialisasikan mengenai jurnal ini kepada teman-teman di tingkat yang lebih bawah lagi seperti itu mas Jun terima kasih atas waktunya di tengah-tengah ketibukannya mengenai jurnal hari ini izin saya share slide-nya tadi mas ya ke teman-teman mahasiswa kemudian ini juga hasil rekamannya walaupun tadi gak dari awal hasil rekamannya juga saya izin untuk saya ulasi official KPW ini agar teman-teman mungkin yang tidak sempat hari ini walaupun 94 kayaknya udah udah semua kali ya ini 94 yang bergabung sudah ini bisa diulang-ulang seperti itu ya terima kasih mas Jun atas waktunya terima kasih juga teman-teman sudah matut-teman semua luangkan waktunya oh kita foto bersama dulu boleh teman-teman diontang kameranya ini ada eh ini lucu ternyata ya kalau di ada yang begini silahkan teman-teman diaktifkan kameranya kalian di Jogja semua enggak di Jogja Bu oke Noki Hidah Noki Noki oke 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 nah lama enggak kelihatan Jaya kok kebalik ya itu kamera Jaya yang memang kok kalau kebalik pusing Jaya satu dua tiga oke dadah ya ya satu dua tiga satu dua tiga ya masih rame satu dua tiga ya Alhamdulillah terima kasih dengan hal ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih terima kasih terima kasih ya teman-teman